Hai ah 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 yo what's up guys balik lagi dengan gua egzu di channel egzu gaming Oke di video kali ini ini gua bakalan nge-share modpack git ya SMP Android lagi ya jadi modpack kali ini gua bikinin modpack polosan ya dan untuk ukuran modpack ini kisaran 400 MB ya karena gua sharenya tuh full data ya coy dan untuk fitur modnya disini bisa kalian lihat ya ini gua mod kayak skebok lampu jalanan sama map ya ya ini untuk ini ya buat kalian yang suka main roleplay gitu ya gua bikinin modpack polosan ini sama untuk kendaraan di sini gua naruh dua kendaraan turnable sama satu skin ya nanti kalian bisa cek aja di preview jadi kurang lebih segitu dulu gua sampai apa ya opening lah ya ceritanya coy jadi kita mungkin langsung ke previewnya nanti kita ketemu lagi di cara pemasangan modpack ini cahaya selamat menikmati 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 ini untuk pemasangannya gua menggunakan aplikasi ZR Shipper sama Shizuku ya jadi untuk yang pertama nih kalian bisa cari file udah kalian download ya Nah disini gua tuh taruhnya di konten yt namanya modpack polosan kita sama Android support Android 14 ya gua nyumpah nyampein kalau modpack ini udah support di Android 14 dan disini gua menggunakan Alin V11 ya mungkin kalian bisa ganti sesuai klien yang kalian suka gitu kalau gua tuh sukanya pakai Alin V11 ya oke udah enak aja gitu di Alin V11 walaupun kita buat voice ya karena gua kalau main di server voice pakai laptop kalau main di HP ini gua lebih suka ketik jujur sumpah nggak bohong Oke jadi langsung aja ya kalian bisa ekstrak disini dulu ya Nah setelah itu kalian tunggu sampai 100% untuk proses pengekstrakannya coy Oke kalau udah selesai kalian bisa open aja foldernya terus kalian install kliennya jadi disini gua nyiapin klien versi 11 ya seperti yang ngomongin tadi gua tuh udah enak di Alin V11 ya kita install aja nah kalau sudah kayak gini kalian bisa buka dulu aplikasi sam alinnya ya buat di settings terlebih dahulu ya biar nanti folder ro alinsam di Android datanya muncul lah Nah kalau ada kayak gini iya kan aja ya terus saat aplikasi digunakan terus izinkan kita tunggu dulu ya nih loading ya cuman nggak update cuman loading aja gitu karena alin kita tuh udah versi lama biasanya enggak bakal download data ya yang download data itu buat kalian yang versi alin yang terbaru kayak misalnya versi 16 kemarin tuh harus download data terlebih dahulu ya Nah kalau untuk versi 11 ini enggak usah download data kalian langsung aja ke tombol setting terus kalian pilih yang old ya Nah mungkin alasan kenapa kalian itu black screen pakai matte gua kalian pasti versi yang new ya karena enggak tahu juga kenapa gitu sekarang buat klien versi 11 kalau versi ini udah bakalan ini cek black screen ya jadi kalian bisa pilih yang sampel ya cuman ini bak voice ya yang old ini nah disini kalian bisa hidupin sistem keyboard fast connect terus display IPS kalau kalian mau lihat fps kalian tuh berapa buat main game GTA SMP ini ya kan untuk modpack kali ini gua tuh ringan ya karena gua sambil record itu masih bisa dapat 60 fps ke atas ya itu membuktikan bahwa MP nya ini ringan gitu cuman gua nggak tahu lagi ya di HP kalian nanti dengan atau enggaknya kalian bisa cobain aja lah ya karena default settingan di modpack itu adalah Max ya jadi kalau kalian ngerasa berat itu bisa diturunin aja cuy untuk settingan dengan grafiknya ya Nah di sini kita display fps kita hidupin terus kelihatan AML juga dihidupin ya modifi game file nya wajib dihidupin ya Kenapa karena kalau kalian kayak hidupin itu GTA kalian nggak bakal bisa mau baca modnya jadi kalian kalau kalian tempel aja gitu ke folder apa sih namanya ero alinsam dia bakal disuruh tanda tulang coy atau enggak malah nggak bisa masuk di game ya Jadi kalian harus hidupin dulu ya hanya untuk modifi game files ya Jadi kalian hidupin aja kalau kayak gini okein aja nah untuk fps limit disesuaikan sama refresh rate atau layar kalian itu supportnya berapa ya Nah buat HP yang gua pakai ini supportnya 120 jadi kita pakai pet kita pilih ke 120 fps ya kalau udah kayak gini kalian bisa ke tombol home ini terus keluar aja atau sekalian bisa buka z-pressper kalian lagi tadi sini kalian pindahin folder dari Cleo seperti biasa ya tuh unmemory perangkat terus kalian tempelkan sini benda semua file nah terus kalian balik lagi ke folder mod kalian terus buka yang ero alinsam nah disini kalian ke files terus kalian ke textdb nah kalian bisa rename yang ini ya folder ini ya 123 ya tiga folder ini sesuai jika cipu kalian ya nih untuk Adreno gak usah dirim ya karena gua mau apa sih namanya masang matpak ini atau bikin MP ini atau ngeracik menggunakan GPU Adreno coy jadi kalian kalau yang Adreno GPU nya gak usah dirim ya ya tiga folder ini tadi yang untuk dirim ya karena gua nggak usah dirim ya mungkin kita langsung aja pindahin file-nya ya Oke setelah selesai masang Cleo nya kita balik lagi ke folder modpack tadi terus ke modpack polosan ya Nah untuk pasang modpacknya ini kalian jangan langsung kayak gini China langsung salin ke folder data itu dia nggak bakal bisa ya jadi untuk caranya kalian bisa pilih folder erosan dulu nah baru kalian pilih yang file terus bisa kalian salin ke memori perangkat Android data jadi untuk folder datanya gua bisa ke unlock karena gua menggunakan aplikasi Shizuku ya Nah buat kalian yang enggak tahu cara pakai Shizuku kalian bisa cek aja di video flylist gua atau enggak nanti gua kasih di deskripsi ya cara pakai aplikasi Shizuku jadi nah terus disini kalian bisa cari folder roa lintam ya nah folder ini bakal muncul karena kita tadi sudah setting-settingnya jadi dia bakal muncul folder roa lintam terus kalian pilih aja nah baru kalian tempel di sini ya Halo ini kalian ganti aja Nah kalian bisa tunggu sampai 100% joy Nah kalau sudah kalian bisa masuk aja ke inginnya ya jadi untuk cara pemasangannya berhasil ya karena gua udah masuk di inginnya buat kalian yang nggak tahu cara masukin server tuh kan kalau di apa sih namanya di kliennya nanti pasti kosongan kan nggak ada nama servernya karena kalian bisa ketik aja di Google IP zx gaming terus kalian salinnya untuk IP nya nanti bakal muncul Nah setelah itu kalau udah kalian salin IP zx gamingnya kalian bisa tambah ditulisan yang namanya ad server ya Nah baru disitu kalian bisa masukin nama ini kalian ya karakter kalian atau nama UCP kalian tapi yang namanya itu jangan pasaran ya karena di zx gaming ini udah banyak player-nya yang jadi bisa dipakai semua orang itu nama kalian kalau namanya pasaran ya Nah jadi untuk sekarang buat udah dapat kisaran 90 fps-an lah ya Nah jadi untuk basic dari default settingan gua nih seperti ini ya jadi buat kalian nanti yang ngerasa agak berat kalian bisa turun aja ya grafiknya ini kalau tapi kalau di lo kayak gini cek nanti fps-nya naik ke-100 ya jadi untuk videonya segini dulu jadi buat kalian suka dengan video gue jangan lupa di like comment dan subscribe channel tepx gaming biar juga lebih semangat lambat video jadi gue Exu see you in the next video bye bye